Halo selamat pagi teman teman, balik lagi dengan saya pagi ini saya akan memperlihatkan kelapa minion ya ini dia, sebelumnya kita ngopi dulu sebentar wah mantap sedikit seruputan kopi akan menambah inspirasi oke ini adalah kelapa minion yang kemarin kita sudah update ya ini dia akarnya jadi ini akan saya bentuk untuk arahnya turun ya turun bukan mengikuti yang besar ini tapi dia akan kita turunkan disini lebih awal jadi ternyata setelah saya ungkap yang satu ini sebelumnya gunakan media pasir kita expose kemarin ternyata daunnya kecil dan sedikit serta akarnya hanya bertahan beberapa saja yang nanti kita lihat nah seperti ini hanya ada empat akar utama saja sangat irit sekali ini untuk akar seharusnya sudah banyak tumbuh di samping-samping ya ini dia untuk sebelah sini masih belum ada pertumbuhan akar baru dia fokus memanjang ini daunnya pun masih jadi seperti ini terlihat kecil dan ujung-ujungnya kering jadi disini kita akan lihat ini kita hasil expose kemarin bingung saya ini cukup bulan Maret ini saya ambil di Pecatu bulan Maret dan sekarang sudah bulan Juni sudah hampir dua setengah bulan pertumbuhannya adem-adem saja seperti ini ya untuk akarnya pun hanya dua saja akarnya hanya dua saja dia menjulang seperti itu nah ini dia akar yang satunya bisa dilihat yang kemarin ini membusuk yang saya potong dan saya tanam ke media pasir belum menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan tapi kemarin setelah saya expose akarnya di bawahnya banyak jaring-jaringnya seperti ini akar-akar baru tumbuh banyak sekali mungkin mungkin ya sebuah kelapa minion itu membentuk akar di dasarnya dikuatkan dulu setelah cukup kuat baru dia akan melakukan pertumbuhan pada daunnya dan melakukan pertumbuhan akar baru karena kelapa minion ini cukup baru dan masih langka ini begini dia gayanya kayak senam gitu ya jadi karena akarnya masih muda buat pemula akarnya masih muda masih putih-putih seperti ini jadi dia belum bisa menopang seperti di atasnya ini kalau atasnya ini akarnya sudah kuat ya karena sudah berwarna kecoklatan seperti ini sudah hampir kuat kalau yang masih putih-putih ini belum kuat ya jadi kita membutuhkan penopang untuk penopangnya bisa teman-teman gunakan kayu bisa teman-teman gunakan besi kawat seperti ini lalu setelah kawan-kawan mengeksposnya kawan-kawan harus tetap menggunakan handuk basah atau kain basah seperti ini agar akar ini tetap mendapatkan nutrisi nutrisi dan mendapatkan air walaupun dia sudah berdiri tegak seperti ini nah jika tidak dibungkus takutnya nanti jika terkena panas atau terkena angin malam dia akan mengecil kering dan apa yang terjadi ya dia akan mengakibatkan kematian jadi sangat sayang sekali benda langkah mati ya jadi harus diperhatikan dengan seksama jadi kita kita masih menunggu akar yang disini menunggu pertumbuhannya jadi intinya semakin banyak akar dia akan semakin lama bisa hidupnya jika dia hanya memiliki dua akar seperti ini saya juga masih ragu ini untuk kedepannya dia bisa bertahan lama atau tidak jadi saya tetap mengusahakan dia untuk tumbuh akar baru jadi daunnya sudah mulai panjang seperti ini untuk yang satu daunnya masih seperti itu jadi untuk medianya saya menggunakan media pasir ini pasir hitam pasir bangunan pasir bangunan ya teman jadi setelah riset saya percobaan percobaan saya penggunaan media pasir itu sangat bagus untuk akar sangat bagus untuk akar tapi penggunaan media pasir ini terbatas maksimal 5-6 bulan harus diganti dengan media yang lebih subur dari pasir atau media pasir sisa ini dicampur dengan tanah baru dan dicampur dengan sekam bakar bisa ditambahkan dengan pupuk kandang atau organik karena dalam kurun waktu 5-6 bulan nutrisi-nutrisi dalam pasir ini apalagi di dalam pot dia akan mulai berkurang jadi itu bisa mengakibatkan kurang suburnya bonsai kelapa teman-teman kurang lebih seperti itu jadi ini akarnya nanti akan saya tutup menggunakan kain ini lalu ini kelapa yang kemarin saya dapat di pasar berringkit bali ya kecil sih bat begini ya kelapanya kecil hampir sebesar kelapa minion tapi ini jenisnya berbeda ini jenis kelapa salah ya kelapa salah yang konon katanya kata pedagangnya ini bisa berbuah dalam jangka waktu 3 tahun 3 tahun dia sudah bisa berbuah dan tinggi pohonnya pun hanya 1 meter tapi ini memang saya tidak akan kupas ini teman karena saya akan membuat yang ori original ya original agar kita tahu bahwa ada kelapa sekecil ini mungkin nanti akan kita penis ini akarnya banyak yang patah patah teman banyak yang patah patah dan kering ini ya saya harapkan ini bisa tumbuh nanti dengan subur jadi kita akan treatment dulu ini akarnya direndam dulu lalu sebelum tanam kita akan kasih dia yang namanya ramuan bawang merah yang digrus yang diisi air disiram disiram untuk menambah dan merangsang pertumbuhan akarnya begitu teman teman sedikit update dari si minion ini untuk update minion yang dari blitar nanti akan update juga untuk pertumbuhannya sejauh ini seperti apa jadi untuk sementara minion yang dari pecatu ini yang saya dapat iban dari paman kartana pertumbuhannya sekarang sudah seperti ini oke sekian saja selamat pagi teman teman selamat beraktifitas semoga video saya kali ini bisa menginspirasi teman teman serta bisa membentuk sebuah kelapa yang unik jadi salam sukses untuk kita semua jangan lupa like komen share serta subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa berbagi tentang berbagai jenis kegiatan dan aktivitas sehari-hari dari bonsai kelapa dunia keperawatan seni budaya bali dan lain-lain terima kasih